Atasnya, bunyinya sudah saatnya orang-orang bernyali tampil menyelamatkan negeri Ya, saya ingin singkat saja, jadi ada baiknya kita orang bilang bahwa pengalaman itu guru yang terbaik Pengalaman itu guru yang baik lah, nah dulu menjelang 98, ada sejumlah tokoh yang disebut kemudian Poros Ciganjur Karena lokasi kumpulnya di sana, ya, ada Pak Amin Rais, ada Abdurrahman Wahid, ada Sultan 10, ya, Sultan 10 dan ada Megawati Soekarno Putri Saya kira dari situ kemudian bergulir ya, tentu saja atas kehendak Allah juga Tapi 4 orang ini, wabil khusus Pak Amin Rais, yang kemudian hampir semua kita sepakat menjuluki beliau sebagai Bapak Reformasi Punya peran yang sangat penting Saya berpikir Pak Amin, mungkin bisa disepakati dan kita eksekusi Ada semacam, kalau Ustadz Ahmad membuat semacam itu disebut Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara Ya, ini ranahnya kita-kita, level 2-nya dan seterusnya ke bawah Tapi perlu tetap layer satunya, saya kira ada 4 orang lagi lah Dengan tentu pelaku yang berbeda, yang kita sebut misalnya Front Oposisi Nasional Saya sebut misalnya ada Pak Amin Rais, kemudian ada Dr. Riza Ramli Ada, tentu petamburan harus kita libatkan, Habib Rizik Syiat dan satu lagi Jenderal Gatot Nurmantio Selebihnya kalau ditambah monggo saja, tapi saya usulkan 4 orang ini Mohon Pak Amin berkenan agak delosor, mohon maaf Karena beliau kan senior ya, memulai komunikasi dengan beliau yang tiga tadi Memulai komunikasi, kita nanti saya dan teman-teman bisa jadi EO-nya lah Ya, event organisernya yang ngatur gala macam, yang penting tokoh-tokoh ini sudah ada kesepahaman Walaupun saya yakin secara hati sudah ada konspirasi lah Konspirasi of heart ya sudah ada, beliau-beliau berempati sudah pasti sudah ada konspirasi hatinya Bahwa beliau-beliau ini marah dengan kondisi yang ada sekarang Tapi tetap 1-2 kali perlu pertemuan fisik, itu sangat penting Karena pertemunya 4 tokoh ini sekaligus saja, gak usah ngapa-ngapain saja Ini sudah membuat getar, kalau istilahnya istana kegelapan Nah, gitu ya, sudah membuat getar Apalagi kemudian diikuti dengan beberapa langkah konkret dan sebagainya Saya kira dengan izin Allah bisa membantu ya Ini usulan saya saja Dan saya agak sedikit menyimpang dari permohonan, permintaan dari Ustaz Ahmad Yuddin untuk bicara mesos Karena selama ini saya memang bicara seperti itu Bahwa memang sekarang ini perangnya perang handphone Jangan takut Mereka memang berusaha memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka Dengan pidato-pidato mereka, dengan majalah-majalah, televisi, koran, sospek, dan sebagainya Walaupun Allah mengatakan Walaupun Allah akan menyempurnakan cahayanya Orang-orang kafir yang tidak suka, tapi itu harus dijemput Tadi istilah beliau, kalau tidak salah ya Harus ada upaya menjemput kemenangan yang Allah janjikan Itu dengan berjuang Lewat ini Nanti ada ITE gimana? Undang-undang transaksi elektronik Ada pasal-pasal kebencian Nah dari soal ini saya mohon maaf mengutip Ini jagoan muda saya Tertarik betul Tahun yang lalu dia mengatakan bahwa Kita ini orang-orang yang mau nyemplung ke jalan kebenaran Suka mengarang-ngarang takdir Apa ngarang takdirnya? Nanti kalau ditangkep gimana? Nanti kalau dipenjara gimana? Nanti kalau dibunuh bagaimana? Itu takdir memang Tapi kan belum terjadi Jadi istilah Ahmad dulu Itu ngarang-ngarang Padahal kan ada takdir yang lain juga Yang mungkin terjadi Yang kan belum terjadi Nanti kalau Allah menangkan bagaimana? Nanti kalau Allah muliakan bagaimana? Nanti kalau Allah jayakan bagaimana? Kan ada takdir yang lain Kenapa kita tidak memilih ngarang yang berikutnya? Kenapa kita selalu ngarangnya ngarang yang negatif? Nasru minallah wafat kun karib kan begitu Itu kan takdir juga yang bisa kita karang ya Kita imajinasikan dan kita akan upayakan untuk diwujudkan Jadi please buat teman-teman siapa saja yang Bertekad nyemplung ke jalan perubahan Ke jalan dakwah Ada dua takdir yang bisa menjemput kita Di depan Ya Takdir tadi Sibah segala macam risiko-sibah tadi Tapi juga ada takdir kemenangan Nah gitu ya Jadi please Nah termasuk takdir Kalau kita berjuang lewat mesos ini ya Mereka brutal sekali Brutal sekali Pak Amin Rais ini kalau kita mau pelotot di Twitter Itu salah satu korban Para buzzer lah Saya selalu mengomong begitu Ini hilang-hilang dulu kenapa sih? Halo cek Aman ya tapi ya Oke Jadi Luar biasa sekali Dan mereka itu yang bikin tambah marah Itu dianggar Dibiayai oleh anggaran negara Itu sampai 97 miliar Dikeluarkan untuk mereka Dan itu resminya Belum anggaran dari para cacing yang Nyaris tak terbatas Ya Yang orang-orang bilang Para naga itu Sembilan naga itu Tak terbatas Dan itu kalau kita kemudian Dengan takdir Allah juga Dibuka gambar-gambarnya Satu orang itu bisa ngadepin Berapa baris Handphone Pak Amin Satu orang duduk Mereka siapkan Semacam meja Yang berdiri gitu Handphone Biasa sekali itu Kerja sungguh-sungguh Dan sangat keras Nah pada titik ini juga Saya ingin mengingatkan kita Kalau kita memang yakin Jalan yang kita tepuh itu benar Kenapa kita gak sungguh-sungguh juga Lawang mereka jalan batil Jalan yang hanya dijadikan duniawi saja Mereka tahu juga itu salah Dan mereka juga sangat mungkin Tahu bahwa ujungnya adalah neraka jahnam Lanatullah itu Al-A'la'ihim Na'udzubillah bin zalik Mereka bisa sungguh-sungguh kok Bisa kerja minimal Kalau mereka dibayang Dari pagi jam 8 Sampai jam 7 Sampai jam 5 sore Jam 17 Mereka sungguh-sungguh kok Kok kita yang nyemplung di jalan dakwah Jalan yang benar Jalan al-hak kok Separuh-separuh Setengah-setengah Aduh anu Gue lagi mau anu Gak bisa gabung dulu Misalnya begitu Ada aja dalih dan dalil Bukan dalil ya Dalih Yang kita ajukan Nah itu Yang pertama Yang kedua Sebagai penutup sekalian Apa ya Tentang People power Itu Para ahli kita Termasuk Pak Amin Pada waktu 11 Juni Kemarin di Solong Ada Mas Taufik juga Itu semua mengatakan Ada Satah mahasiswa juga People power itu tidak Menyalahi undang-undang Tidak bisa disebut Makar Ya itu hak rakyat Dan secara bahasa kan Ini kekuatan rakyat Dan Pak Amin secara Demonstratif pada 11 Juni Juga menunjukkan Jokowi sudah People power Pada 2014 Gitu kan Ada bukunya Ditunjukkan bukunya Nah Saya ngobrol dengan Sahgan dan Nenggolan Sosiolog kita juga Itu dia mengatakan bahwa People power itu Hanya cara Ya ketika Saluran-saluran resmi kita Tersumbat Tersumbat Dan seperti kata beliau tadi Bahwa sesjatinya Undang-undang dasar kita Mengandut bahwa Kedaulatan itu Milik rakyat Yang dititipkan Kepada para pejabat publiknya Kan begitu Pak Amin ya Begitu mereka tidak amanah Tidak patuh Sebagai petugas rakyat Ya rakyat berhak Mengambil mandat tadi Ada dua cara Cara pertama Lewat election Lewat pemilu Cara kedua Lewat people power Bahkan Sahgan dan Nenggolan Menyebutnya Dengan pemberontakan Dengan pemberontakan loh Waktu saya ngobrol Dalam podcast saya Yang di ini Pak Amin Di Adi Sumar Di bandara itu Pak Amin waktu berangkat Dengan ganda Waktu pulang Saya wawancara dia Pemberontakan itu Tidak Tidak suatu pelanggaran Itu cara rakyat Mengambil Kedaulatannya Yang sudah disalahgunakan Nah itu Boleh-boleh saja Nah justru dalam Oleh tadi saya kira Saya tidak ingin menggunakan Kata pemberontakan Karena buat kita itu Dimonstrisasi disini Ya menjadi suatu yang Menyerankan Bahkan dikriminalisasi Jangankan Pemberontakan Ajaran Islam Hilafah Jadi kriminalisasi Dimonstrisasi Kan begitu kan Kalau saya ngomong gitu Sebelah kanan saya Ada senyum-senyum Jadi itu Dengan Empat tokoh tadi Please saya Sekali lagi Mohon dengan sangat Pak Amin Berkenan Mulai membangun Komunikasi Dengan Jika lainnya Ya Mudah-mudahan Allah Bantu Kita semua Amin Semakin dari saya Kurabih Maaf Bila hitam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barmalkan Patiens Pernihan Nam